Oke teman-teman, balik lagi di Ninja Heroes New Era Di video kali ini kita akan review-review akun lagi teman-teman Di video kali ini aku sudah masuk di in-game server 6 Lebih tepatnya dengan nickname Godgerry teman-teman BTW ini top 1 di server 6 guys sebelum kita masuk ke rank listnya Kita coba sekilas review apa aja yang ada di tampilan awal ini Untuk Godnya sisa 2790, VIP 9, dan CP total itu dapet 44.844 men Agak bagus ya angkanya guys ya Nanti kita coba lihat deploy-deploynya ini apa aja Bisa dikatakan kalau total combat powernya itu tinggi banget Itu dia fokusnya ke HP doang Tapi ya enggak juga sih cuy Ada juga kalau total deploynya tinggi bisa jadi Yang di deploynya itu dia mainnya semua Semua buff Jadi attack, HP, depend, dan yang lain-lain itu dia pakai gitu Beda Oke disini kalian bisa lihat sendiri untuk Ninja Triple S nya Itu yang pertama ada si Kaguya, ada si Naruto Byron, Boruto Karma Ada dua biji ini baru Karma Nanti mungkin ada yang lain Kita bisa lihat lagi Eh kita cuma masuk dulu di rank listnya dulu Oke jadi benar ya Dia ini top 1 di server 6 teman-teman Dengan total combat power 26.721 Dia top 1 Untuk top 2 nya dipegang oleh Sinde 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 Begitu kan? Bener kan? Jadi top 2 ini dipegang oleh itu Dengan combat power 25.425 Mantap lah ya Terpaut seribu lebih sih Top 2 nya 24.900 Cukup oke lah Kalau kau lihat nih Ninja nya udah bervariasi ya cuy Oke nice Kita coba ke rank list of stack nya Oke jadi God Gary ini di challenge ke 12 strip 34 Dalam artian ini belum tamat ya Ini cukup oke sih Bisa tamat loh kayak gini loh Oh dia pake full gate Mantap sih Naruto Byron nya kolosan Sixth pad materna plus 5 Boruto Karma nya juga plus 5 Wah mantap sih Levelnya baru 71 Mantap sih Untuk SNT Aduh pencet level duluan Oke 73 loh Kenceng ini bro BTW sekarang kan masih ada double XP ya Jadi enak sih Kalau mau hapus-hapus gitu Untuk SNT nya harusnya udah tamat Oke Udah tamat ya Mantap sih Cepet juga ini Oke kita lanjut lagi Disini Oh yang tadi Untuk di levelnya Dia baru 73 Dan sekarang udah 74 Jadi oke lah Lincah juga nih ya Untuk timnya kayak gini Dia pake si Oke di depan ini ada si Kaguya Di tengah ada Naruto Barion Sama yang belakang ada si Boruto Karma Untuk deploy nya kayak gini guys ya Ini oke Kayak gini ya Jadi oke The first Oke ada si Rinninggan Kita coba hitung Berapa Total RR yang dihasilkan Oke jadi seperti ini Untuk 3 salin 6 biji Untuk LLP 7 biji Ini yang kuhitung Headspin nya doang ya Cuy Kalau mau hitung Yang lain Kelamaan kayaknya Oke lanjut lagi The first ini 5 ya Ini all Calopers nya 14 Rinnegan nya 8 Naruto family nya 16 Seperti biasa Ini deploy nya full Headspin Semuanya nih Nyeri sih Fokus ke headspin doang Jadi total-total Kalau kuhitung Ini deploy nya Semua 56 Headspin Cukup tinggi sih Kalau aku ngomong RR nya guys ya Apalagi kalau Ini dikasih Gate ya Nanti kita coba cek lah Apakah dia menggunakan Gate atau 3 Oke jadi kayak gini ya Oke Kaguya nya plus 2 men Wah Skill nya Gara Commander Di up sampai triple S nih Waduh Mantap jiwa sih Ada bayar Naruto juga Udah maksimal Bintang nya Anjay Gaming GG ya Untuk boruto karmanya Juga udah maksimal ya Wah Ngeri sih Ini sih Bintang nya Kalian lihat nih Bawa Bawa Nyala Nyala nih Duh Ada Otsuzuki Ishiki juga men Aduh Berarti ada Deploy ini dong Otsuzuki sama Naruto ya Tapi sayangnya Dia nambah attack Kalau gak salah Ntar aja kok Kepo ya guys Soalnya aku Pengen Ishiki Kayaknya attack sih Kurang mau Ya bener kan Attack 16% tinggi lho bro attack 16% bro boleh juga sih oke disini kita coba cek dulu ini refine nya 219 ya apakah ini mentok men aku lupa ya kalau masalah hitung-hitung oh iya enggak ya mentoknya ini ya 224 cuman ada 1 doang sih ada 2 ada 3 ada 4 berarti baru ada 4 gear SS yang mentok nilainya yang paling bagus yang paling tinggi lah ya ngomongnya kayak gitu untuk skill-skillnya oke sih aku mau coba Suzuki kaguya nya sih mau coba skillnya ini punya si gara commander nantilah kita coba cek-cek ya untuk SS nya wah ada Rinnegan Sasuke bro wedeh-edeh-edeh ada super lightning blade juga mantap ada gigan juga gara commander amado ini mungkin hasil gacha ya spender wah banyak juga nih SS nya coba lihat disini aja oke waduh SS nya bisa sebaris segini ya SS nya bisa dapet sebaris gitu bagus ya untuk SS oh kebanyakan SS nya udah dapet semua nih mantap koleksi juga nih untuk S nya tinggal 1,2,3,4 untuk A nya iya ini orang koleksi sih ini sih ini orang koleksi sih untuk skill gallery nya oke lumayan asli asli udah aku kepo ini SS nya ini apalah nantilah kita coba tengok dulu kita tunggu update nya kemungkinan sih setelah skill SS itu keluar baru ku update tier list nya yang part ketiga men itu oke mantap kayak gini ntar aku mau kepo lihat skill nya lagi nih oke jadi kayak gini dia masih pake buntah rampage ya ketiga-tiganya ketiga-tiganya pake buntah rampage nah ini salah satu case yang sedikit ku jelaskan kemarin waktu di workshop sarada guys ya jadi kalo kalian menggunakan summon skill itu si buntah rampage otomatis kan dia ini masuknya skill effect ya kan biarpun bisa ngedamage tapi cuman 80% kalo gak sendah ber kan 80% tapi untuk dinyunjuk skill nya usahakin kalian ini gak usah pake yang tipenya tuh efek-efek lagi nih kayak biakugan tapi kecuali kalo memang kalian gak untuk jangka panjang si buntah rampage nya ini boleh aja kalian pake si biakugan ini di skill karena untuk ngisi slot skill-skill efek lah yang ada di inhale gitu gitu ya jadi kalo kalian pilih salah satu lah ya pilih salah satu aja kalo kalian udah pake biakugan yaudah kalian gak usah pake buntah rampage tapi kalo kalian mau pake buntah rampage seterusnya ya kalian isi biakugan tuh gak usah dipake pake aja full damage itu lebih worth it sih apalagi kalo kalian yang fokus di arena itu cocok banget sih kalo kita liat apa ya namanya prostrate nya itu lebih worth it si biakugan cuy biakugan prostrate nya 22% sedangkan si ini buntah rampage cuman 15% gitu untuk ini bodohan masih mau turun ke bawah ke atas ini masih cocok juga karena dia launch time nya before battle start jadi sebelum kalian gebuk-gebukan itu ini skill udah keluar dulu itu skill bisa dipastikan gak akan miss gitu tapi masih bisa di remove ya bukan berarti gak bisa miss itu yaudah menang gitu enggak enggak gitu cuy oke kita lanjut lagi masuk ke penyimpanannya dia seperti bisa kita cari revenge banyak men refine nya gila 240 men ngeri untuk box art atau kart ninja triple S nya juga banyak nih ini boruto karma udah 102 nih wih ada gigan juga kita coba lihat di exchange oke disini kurang 98 bisa dapet boruto karma lagi tapi udah kebanyakan boruto karmanya anjay isikinya nih yang mungkin akan dikejar gitu oke oke kayak gini wih hasil rama kurang ya sekitar 41 lah 41 an kalau gak salah hitung ya cuy bisa dibenerin oke gitu untuk SNT nya gak perlu arena kita masuk arena kita coba cek arenanya apakah dia top 1 dong bro oh iya buat kalian mungkin ada yang tanya aduh dimana sih kalau yang kita mau masuk arena yang pertama itu loh itu kan biasanya ada ini nih nah ini ya ini ada dari reward untuk arena ini kayaknya fake men ini fake ya setauku sih fake ya dari dulu itu gak pernah di fix atau gimana gak paham juga aku jadi rewardnya yang bener ya cuman kalau kalian top 1 itu dapet seri seratus kalau gak salah seribu seratus gitu point arena aku lupa ya soalnya gak pernah gak pernah di top 1 gitu kalau mungkin top 1 terus ya itu boleh lah akunku sendiri top ribuan men anjay top 1 nya dipegang oleh god gary top 2 nya vilek kubur oke calvin independen sin ahmad mocha oke mantap lah apakah ada f2p cuy wah gila sih kalau ada f2p wah camat f2p kah waduh di 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 kayaknya gak ada f2p sih susah men f2p sekarang bersaing ya di new era ini kayaknya susah banget men karena ya itu banyak apa ya yang spender gitu karena makin rame gamenya beda kayak dulu ya kan kalau dulu itu server-server baru udah bisa dipastikan paling gak ada f2p lah ya di top berapa ya 50an itu mungkin masih ada f2p gitu oke mungkin segitu aja sedikit review akun dari god gary ini mungkin aku mau coba lanjut lagi nanti di gameplaynya aku kepo ya pengen namatin stack ini tapi kayaknya susah sih soalnya udah lepas gate men coba kalau masih pake gate ya entah udah dilepas atau memang belum pake ya untuk stack heartnya udah tembus di tater island ini bisa farming madara summon card oke jadi mungkin disitu aja video terima kasih buat yang udah nonton see you next video dan mantap juga sub indo by broth3rmax